Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Sekolah atau pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi seseorang. Karena pendidikan sering dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan dan sering juga disebut sebagai kunci keberhasilan seseorang. Walaupun hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar, karena tak sedikit juga orang yang bisa sukses walaupun tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, terbukti mereka bisa sukses dalam berkarir hingga punya kehidupan yang mapan. Seperti halnya dengan sejumlah artis cantik tanah air berikut ini, walaupun hanya menamatkan sekolah SD hingga SMP, tetap mereka bisa meraih kesuksesan dalam hidup. Siapa saja artis tersebut, silakan sobat tonton videonya sampai selesai. Yang pertama adalah Selin Evangelista. Artis cantik Selin Evangelista merupakan salah satu artis peran yang cukup sukses berkarir di industri hiburan tanah air. Namun dibalik kesuksesannya tersebut, tersimpan masa lalu yang sulit. Tak banyak orang yang tahu jika Selin ternyata hanya mengenyam pendidikan sampai bangku sekolah SMP, itu pun tak sampai tamat. Mantan istri Stefan William ini mengaku hanya bersekolah hingga kelas 2 SMP saja. Dirinya terpaksa harus mengorbankan pendidikannya, lantaran ia harus membantu perekonomian keluarganya yang saat itu sedang terpuruk. Dirinya membantu keluarga dengan mulai merintis karir di dunia hiburan. Pengakuan mengejutkan tersebut diungkapkan oleh Selin dalam sebuah tayangan talk show yang dipandu oleh Melanie Ricardo beberapa waktu yang lalu. Selin mengungkapkan, lantaran untuk membantu keuangan keluarganya. Dirinya sibuk kerja di dunia hiburan, hingga membuat ia terpaksa berhenti sekolah dan tak lagi melanjutkan pendidikan hingga hanya bisa menamatkan sekolah SD saja. Selanjutnya yang kedua, artis yang sukses dalam karir walaupun putus sekolah adalah Zazkia Gotik. Tak jauh berbeda dengan Selin Evangelista, penyanyi dangdut cantik asal Cikarang Jawa Barat ini juga hanya tamat SD. Dirinya tak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lantaran terkendala biaya karena kesulitan ekonomi. Seperti yang telah publik ketahui, Zazkia Gotik memang berasal dari keluarga yang tergolong kurang mampu. Profesi ayahnya yang sebagai tukang ojek tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga semasa sekolah, Zazkia sering menunggak bayaran uang sekolah. Hal itulah yang memaksa pemilik goyang itik ini harus berhenti sekolah di bangku SMP. Iya, gua lulus SD, SMP yang nggak lulus. Karena pas kelas 2 mau ke kelas 3 nggak naik kelas gara-gara nyanyi terus. Ungkap Zazkia Gotik yang mimin kutip dari tayangan pagi-pagi Ambiar Trans TV. Namun kini, masa-masa sulit itu hanya tinggal kenangan bagi Zazkia Gotik. Sekarang ini dirinya sudah sukses berkarir di dunia hiburan. Ia sudah memiliki sederet aset, seperti rumah, mobil, hingga barang-barang mewah lainnya. Berikutnya lagi, artis yang sukses dan bergelimang harta walaupun hanya tamat SD adalah Inul Daratista. Sama halnya dengan dua artis sebelumnya. Inul Daratista juga putus sekolah lantaran masalah perekonomian keluarga. Pedangdut cantik asal Pasuruan Jawa Timur ini hanya mengenyam pendidikan sampai bangku SMP saja. Itu pun juga tak sampai tamat, Inul terpaksa harus meninggalkan bangku SMP-nya karena sibuk bekerja demi mencari uang untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Penyanyi yang kini sudah sukses menjadi pengusaha karaoke ini, bahkan pernah berjualan rokok dan minuman di pinggir jalan. Namun itu dulu, Inul yang sekarang bukanlah Inul yang dulu. Sekarang Inul Daratista adalah penyanyi dangdut papan atas di Indonesia, dan termasuk dalam jajaran artis terkaya di Indonesia yang memiliki gurita bisnis yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dan yang keempat, artis cantik yang putus sekolah adalah Anggun C. Sasmi. Anggun C. Sasmi adalah salah satu penyanyi terkenal Indonesia yang tenar hingga kemanca negara. Namun tak banyak yang menyangka, dibalik prestasi gemilang tersebut, ternyata seorang Anggun hanya tamat SMP. Saat hadir dalam acara catatan Najwa, Anggun mengungkapkan bahwa dirinya tidak lulus saat mengenyam pendidikan di bangku SMA, lantaran kesibukannya dalam berkarir sebagai penyanyi, sehingga ia tak sempat melanjutkan sekolahnya. Dan yang terakhir, artis cantik yang putus sekolah adalah Nia Ramadhani. Demi untuk mengejar karir dan hidup yang lebih baik, Nia Ramadhani mengaku sudah mulai terjun ke industri hiburan saat masih berusia 9 tahun. Kesibukannya di dunia acting ternyata menyita waktu sekolahnya. Nia Ramadhani sekolah hanya sampai lulus SMP. Lantaran dirinya lebih fokus terhadap karirnya dibandingkan dengan pendidikannya. Dan kerja keras Nia Ramadhani membuahkan hasil. Karirnya dalam dunia hiburan tanah air terbilang sukses, dirinya langganan jadi pemeran sederet sinetron kala itu. Kehidupan Nia Ramadhani pun semakin mewah setelah menikah dengan Ardi Bakri, seorang pengusaha sukses di tanah air. Sekarang artis yang juga ibu tiga orang anak ini dikabarkan telah melanjutkan pendidikannya lewat program homeschooling. Nah itulah 5 artis cantik tanah air yang hanya tamat SD hingga SMP namun bisa sukses dan punya kehidupan yang mapan. Apakah masih ada lagi nama yang belum mimin sebutkan? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.